Kita mulai dulu sekali lagi, saya akan ulangi dengan How the world works, bagaimana cara dunia bekerja Tanpa Anda memahami cara dunia bekerja Anda tidak paham apa ini yang terjadi Jadi, kita tahu di tahun 1945 Ada namanya Global Theatre Atau apa Global Theatre itu Ya, kayak tontonan global gitu ya Kita tahu Amerika dari dulu berambisi menjadi Number one country who ruled the world Gitu ya, ini harus saya ulang-ulang terus Saya ulang-ulang terus Si on to hot, si kampret Amerika itu adalah negara yang dari dulu Ingin menjadi negara yang control the world Jadi, mulainya dari 1900 Saya ulangi lagi ceritanya Anda bosan-bosan tetapi Anda akan faham maksud saya Sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan dengan bisnis kita Bayangin, sesuatu yang besar nanti bawa ke bisnis kita Bahwa waktu 1900 Dunia dalam keadaan sangat genting Waktu itu semua negara hampir dalam kondisi perang Inggris adalah negara yang disebut The sun always shine Jadi, saking Saking apa Besarnya wilayah jajahan dia Kolonialisasi Kolon Kolon itu usus ya Dan menghasilkan shit gitu ya Jadi, kenapa disebut kolonialisasi Jadi, ngerti kan Oke, kita lanjut nanti Jadi Inggris itu besar Tapi semua di challenge Semua negara men challenge dia Belgia, Portugis, Spanyol, Perancis, dan lain sebagainya Sehingga Inggris merasakan Merasa perlu Alay Dan di 1904 Delegasi Inggris datang ke Amerika Untuk mengajak Amerika Sebagai negara yang belum Tidak dijajah Dan tidak menjajah Negara Amerika Dikenal waktu itu dengan Penghasil Sumber energi Jadi, kita tahu Jean Paul Getty Rockefeller Adalah mereka-mereka yang menghasilkan dari Crude oil Dibuat menjadi kerosin Atau minyak bakar Dia tahu ini yang mengontrol Kemudian setelah Tesla menciptakan Listrik Kemudian Siapa lagi yang listrik Diciptakan Mereka memerlukan gasolin Untuk juga bahan bakar Ford Untuk mobil dan lain sebagainya Terus diubahlah Dari kerosin Menjadi gasolin Atau bahan bakar minyak Untuk kendaraan Dan lampu dan lain sebagainya Untuk genset dan lain sebagainya Amerika so powerful Bahkan ketika diajak Delegasi Inggris Untuk mengajak Amerika Menjadi junior ally Dibawalah Amerika ke Eropa Ini dosa pertama Kegoblokan pertama Bangsa Inggris Memperkenalkan Amerika Pada sisi lain dunia Jadi Amerika melihat Oh Eropa tuh begini gitu ya Teknologinya begini Begitu mereka balik Mereka rapat Amerika rapat besar Mereka bilang Ternyata Eropa teknologinya Ketinggalan 50 tahun Dari Amerika Anda tau ya Sahabat semua Kalau anda film Film Tau bahwa Perang dunia pertama 1918 1914 1914 Itu senjatanya locok Jadi Klek Door Klek Door Satu ya Tapi Amerika sudah Reforval Begitu nembak Dek Dek Itunya muter sendiri Reforvalnya muter sendiri Jadi ada Saya ingetin lagi Bahwa kembaran saya itu Film La Samurai Si Tom Cruise Waktu dia Bertempur terakhir Dengan para samurai Itu Amerika sudah pakai Tembakan yang Dedet Dedet Gitu ya Dan itu sudah Otomatik Jadi Teknologi Amerika Sudah 50 tahun Lebih advance Daripada Teknologi Eropa Amerika Melihat ini adalah Peluang untuk Menaklukkan dunia Kemudian 1906 Amerika pertama kali Satu jam terbang Jadi pesawat Amerika ciptakan Dunia terpesona Sekali lagi Dan sejak saat itu Amerika punya Grand plan ini Menaruhkan dunia Itu ya Oke Kemudian ketika Tahun itu Negara-negara jajahan Semua negara-negara jajahan Wilayah Eropa Itu diinfiltrasi Oleh Oleh CIA Untuk merdeka 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 Karena itu gerakan dunia Hampir sama Mulai dari Afrika Selatan India Indonesia Thailand Sorry Thailand Gak pernah dijajah Malaysia Semua negara Bergerak hampir sama Di tahun 40an 45 Puncaknya Dan Apa yang dilakukan oleh Amerika adalah Strateginya yang namanya Dekolonialisasi Dekolonialisasi adalah Amerika ingin Eropa Tidak kaya lagi Dengan seluruh negara jajahannya Dilepas Gitu ya Karena itu Amerika Men-support Kemerdekaan Indonesia Men-support Kemerdekaan banyak negara Men-support Sekali lagi Ini bajingannya dia Jadi bukan Jangan menganggap itu Pahlawan ya Dan itulah disebut Global Theater Tanpa Global Theater Ini Pak Karno Ngambil moment Gitu ya Dia tahu Pak Karno Saya bisa berulang-ulang Menyatakan Dari sisi lain Seorang yang luar biasa Dia melihat Global Theater Ini dia manfaatkan Untuk memerdekakan Indonesia Nah Akhirnya Semua negara merdeka Gandhi Di India Kemudian Zulti Karali Butoh Kemudian Di Amerika Latin Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Anda yang lebih pinter dari saya Untuk belajar dan sejarah Yang saya mau mengingatkan sekarang Kita mirror Mirror Kita cermin tadi Kita bawa Nah Ketika China dengan strateginya pertama Ingin menaklukkan dunia Karena penting China menaklukkan dunia China melakukannya berbeda Kalau Amerika dengan military Approach Atau pendekatan militer China melakukan pendekatannya Dengan economic approach Jadi dua-duanya Melakukan kolonialisasi Hanya China menggunakan Kolonisasi 5.0 Yang disebut economic approach Amerika menggunakan Military approach Economic approach ini Luar biasa Karena tidak terasa Bahkan Kekomunisannya China pun Tidak terasa Gitu ya Kefasisan Gerakan bernegara Berideologi Tidak bertuhan Itu pun tidak terasa Bahkan kita sekarang Yang menganggap Hitlernya itu Trump gitu ya Bukannya Yang tidak bertuhan Yang fasis itu Trump gitu Bukannya Saya bukan membela Trump ya Hanya diingetin aja Bahwa Betapa dasyatnya propaganda itu Bisa Merubah Mindset Kita semua Tujuan kita Tujuan kita Sekali lagi Bukan untuk Menjelekan Kejelekan Putusan pemerintah Bukan Sekali lagi Sabar ya Sabar Ini tujuannya adalah Kita supaya Ekonomi kita Anda berdaulat Kita berdaulat Saya berdaulat Nah balik lagi Nah balik lagi ke Cerita kita 5.0 itu begini Caranya Mereka menggunakan Strategi namanya Close loop Close loop itu begini Kita kasih contoh Bali ya Jadi kalau ada Turis datang ke Bali Turis Cina nih Terutama Apa yang dilakukan oleh Kolonilisasi 5.0 Jadi dia beli hotel Kemudian dia beli Restoran Kemudian dia beli Cafe Kemudian dia beli Tempat oleh-oleh Kemudian dia punya Tour and travel Begitu kapal dari China datang Dijemput oleh Tour travel dia Bawa ke hotel dia Makan di restoran dia Terus nonton Tarik kecak Terus lihat ini Segala macam Satu dua Kemudian balik lagi Itu adalah Kolonilisasi 5.0 Gitu ya Dan mereka Bayarnya pakai Alipay Pakai Mekadigitalnya dia Jadi gak ada Kita megang Uangnya pun Tidak gitu ya Nanti semuanya Interbank Di dalam bank Balik Itu adalah 5.0 Anda udah tahu Saya ulangi ini Berkali-kali Tapi ini demi Pemahaman Saya harus ulangi Berkali-kali Kemudian Apa yang dilakukan oleh Misalnya di Sulawesi Selatan Ada perusahaan Tambang Itu juga sama Mesinnya dari Cina Produknya dari Cina Teknologinya dari Cina Uangnya dari Cina TKA Dari Cina Bayar pun pakai Yuan Jadi Yuan Mendadak menjadi Cadangan Devisa Saya bilang Kok bisa ya Segitu naifnya Kita menerima Cadangan Devisanya Kita pakai Yuan Saya sih Nggak setuju Tapi Kalau pemerintah Ngambil Itu sebagai Sebuah Kebenaran Versi Dia Mereka Bertanggung Jawab Kita Cuma Sisi lain The other Flick of coin Sisi lain Dari coin Kita lihatkan Bos Ini Bos Nah Itu adalah Close look Tujuan mereka adalah Mereka itu Lahannya terbatas Produksinya terbatas Berapa ton mereka sehari perlu telur Berapa ton mereka sehari perlu pangan Berapa ton mereka perlu Sumber daya alam mereka untuk membuat Pabrik-pabrik mereka berjalan Mereka memerlukan kuasi teritori Atau perluasan teritori Gitu ya Kuasi teritori Dan kita tahu bahwa Kalau How the world World adalah cara dunia bekerja Eropa adalah negara produsen Amerika adalah negara produsen Kemudian sumber bahan bakunya dari Afrika Untuk Eropa Sumber bahan baku Amerika Latin Untuk Amerika Utara Dan Asia Kebanyakan adalah market Jadi begitu China jadi produsen Maka China harus punya Iya Sumber bahan baku Jadi Asia Tenggara adalah targetnya China Jadi yang tadinya Dan ingat Beda market Kalau negara itu dijadikan market Negara tersebut gak boleh miskin Gak boleh kaya Jadi di trap antara 3.500 sampai 5.000 Tapi kalau negara Bahan baku Itu harus miskin Seperti Afrika harus miskin Amerika Latin harus miskin Penuh dengan hutang Amerika Latin penuh dengan hutang Dan Jadi mengapa kita di trap Karena kita negara penghasil Untuk negara produsen Kita gak boleh jadi negara produsen Ini kurang ajar Ini namanya 5.0 Nanti saya ceritain bagaimana Kurang ajarnya Untuk hot Amerika Gitu ya Sabar Jadi Balik lagi Kita ke Penyimbang sekarang Penyimbang Apa yang Amerika lakukan Amerika sama bangsatnya Gitu Jadi Bayangin dia Saat ini Negaranya Sejatan 71 Memprinting Dolar Tanpa underlaying emas Gitu ya Nah Yang terjadi adalah Wah Nilainya Nilainya Jadi Apa underlayingnya Underlayingnya adalah hutang Nanti saya teman-teman Saya kasih Berapa hutang dunia Yang menjadi underlaying emf To print money nya dollar Kurang ajar gak Saya ulangi lagi ya Saya akan kasih kepada teman-teman Link Yang setiap detik Itu akan nambah Karena beban bunga Dan besarnya pinjaman uang Negara-negara asing Untuk Jadi underlayingnya emf Untuk dollar Printing money Jadi dollar printing money nya Pakai dollar Jadi gini Misalnya Misalnya negara Papua New Guinea Ini kita lepas Ini ya Strateginya obor Papua New Guinea Pinjem uang dari emf Katakanlah 4 bilion dollar Gitu ya Di pembukuannya Disini adalah hutang Disini adalah Pengberi hutang emf Emf minta Amerika print Cetak asik sini Berdasarkan apa Fed ngeprint Berdasarkan hutangnya Papua New Guinea Begitu Papua New Guinea Membayar balik Itu menjadi asetnya IMF Kita tahu kan 26% pemilik IMF adalah Amerika Dan untuk voting right nya Perlu 75% Saya ulangi lagi IMF itu Untuk Mengambilkan resolusi Perlu 75% Suara Sementara Suaranya Amerika 26% Alias Kalau Amerika Tidak pernah setuju Suaranya paling Pol 74% Kesimpulan Gak pernah ada resolusi Jadi IMF punya Amerika Ya Itu kurang ajar satu Harus diterangin terus Supaya jangan bangga Sama asing Jangan bangga Sama aseng Itu Itu tujuannya Bangga itu sama Putra Bangsa kita sendiri Dengan ide kita sendiri Dengan Teknologi kita sendiri Mau boleh kampungan Mau gak efektif Tapi hasil produksi bangsa ini Kalau itu disupport Kita menjadi negara besar Jangan bilang Ah Bangsa Indonesia gak efisien Mesinnya Attitude orang Indonesia males Ya lu yang buat males Lu hakimi kita Dengan kayak gitu Gitu ya Sebagai bapak bangsa Anda harus menjadi Seorang bapak Gitu ya Dan bapak itu Ya harus ngayomi Mau dari 5 anaknya Satu nakal Ya harus ngayomi Itu anakmu Jangan bilang anak gue Cuma 4 Ini bajingan Gitu ya Gak bisa begitu bernegara Anda gak boleh Menghukum anak sendiri Salah Ajari Salah beneri Gitu ya Mereka kurang ajar Mereka durhaka Biarin anak durhaka Tapi Anda adalah seorang ayah Anda seorang ibu Sebagai pemimpin Ayomi mereka Nanti kita akan sampai sana Kembali ke 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 onthotnya Amerika Si borokokoknya Si Amerika Yang 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 saat ini Merasa Ini Ini Trump Saya ini gak suka sama Trump Tapi Trump ini Punya sisi pandang Yang Beberapa saya setuju Yaitu dia menyebutkan bahwa Kami gak punya cukup Emas Itu kalimatnya cukup Jadi Saya baru mengerti Kenapa kemarin Gede-gedean emas Dari Vatikan Ditarik lagi ke Amerika Sahabat Saya hanya mau mengingatkan Negara terbesar di dunia Yang punya cadangan emas Adalah Amerika Dan nomor 2 Adalah Vatikan Dan tarotnya dimana Di UBS Ingat logonya UBS Namanya logonya Vatikan Sama itu gak dibolak-balik Itu kunci Jadi Itu sekarang lagi ditarik Gede-gedean Lagi-lagi ditarik Ke Ke Amerika Karena itu Kelangkaan emas Di dunia ini Sangat banyak Karena itu Harga emas Bergerak naik Jadi teman-teman Yang dinaran Merasakan Kalau anda dulu Pernah beli di 8500 Kira-kira bulan lalu Sekarang anda Udah hampir 1 juta Jadi anda Udah hampir Untung 7% Jadi bayangin Yang tadinya Anda cuman rupiah Anda taruh Mendadak rupiah Anda punya underlying Dan menurut saya Saya entah bagaimana Saya merasa Bahwa 1 troy ounce 1 troy ounce itu Saat ini 1800an Dan break Heistnya adalah 1900 Saya percaya 5000 Kena dalam 5 tahun Apalagi kalau perang Kalau perang Udahlah Anda panen Perang fisik ya Benil-benilan ya Rupiah anda Gak ada nilainya Tapi kalau rupiah Anda pakai underlying Mas Anda selamat Saya bukan mau-mau jualan Karena dinaran hadir Memang rasa concernnya Kita-kita ini Teman-teman ini Ingin menyelamatkan Portfolio rupiah anda Agar tetap liquid Anda bisa transaksi Setiap hari Anda masukkan Uang tersebut Anda bisa belanja Dengan Lagi perlu Pindahin ke BCR Pindah uang Pindahin ke OVO Itu semua bisa Gitu ya Jadi Oke kita lanjutin lagi Bahwa harga emas Sekarang naik Ya gak naik Itu gak langsung Besok naik gitu ya Gak begitu Naik itu ada trendnya Trend is our friend Ada turun-turun sedikit Gitu ya Begitu harga rendah sedikit Anda langsung beli Anda simpen aja Dan portfolio anda bisa keluar Anda bisa nolkan kok Di rekening anda Kalau anda punya 20 juta Anda mau transaksi Anda ada perlu beli DP motor Atau beli DP mobil Bayarin aja Semua gak masalah Tapi In the meantime pada saat ini Rupiah anda tercover Gitu ya Ini adalah terobosan Saudaraku Sahabatku Semua dimanapun anda berada Di naranis The only one Debit card berbasis Backed by gold Di dunia Dan saya ucapkan terima kasih Kepada Bang Indonesia Dan Bang Artagraha Yang support kita semua Sebagai kastodian Dimana emasnya ada disana Dimana semua Banking sistemnya Semua ada disana Karena bisa menerima Sebuah Financial revolution Yang kita lakukan Bukan sekedar wacana Harus begini Harus begini Tapi di naranis itu Hadir untuk sahabat semua Untuk Indonesia Gitu ya Oke Karena apa Karena harga emas Akan naik Apalagi kalau Dibalikin lagi Amerika akan memutuskan Bahwa percetakan dolar Akan menggunakan Underlaying emas Dan itu mungkin dilakukan Jadi Sekali lagi Saya akan mengurai Dengan rinci Mengapa hal itu Terjadi Di harga emas Terima kasih telah menonton